assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi di channel kami office.com ke diri ini ada laptop Lenovo XL nya patah Lenovo ID bed ini slim ya jadi perawan untuk patah kalau tidak hati-hati ini patah di engsel bagian pojok kanan ya bawah jadi penumpangnya yang bagian LED ini patah Oke ini harus dilepas dulu ini sudah saya buka bagian depan covernya ini biasanya harus dilepas semua ya seperti tutorial video sebelumnya untuk memperbaiki engsel sudah ada ya jadi itu menggunakan kapas dan lem nanti saya sertakan link perbaikan engsel yang patah bahkan di video tersebut patah total ya full ya enggak hanya di penumpang bagian LED yang dia penumpang lengsel di LED nya tapi di bagian casing utama juga lepas kalau yang ini hanya di bagian LED bagian LED nya ya ini tiga baut ini sudah lepas rumahnya pun patah ini efeknya sangat buruk ke LED ya bisa fleksibel sampai di sampai di bahkan tidak bisa tampil dengan normal kalau sampai nempel di casingnya untuk fleksibelnya bisa konseret karena ini pasiennya ini memintanya cepat ini harus siapur karena ini solusi tercepat ya sebab kalau tidak seperti ini tidak akan cepat selesai jadi ini datang hari ini itu sore pagi ya pagi mintanya hanya ditunggu sebenarnya tapi tidak bisa ini ya karena mintanya cepat ya seperti ini harus jalan solusi lain seperti ini jadi yuk gak mungkin lah masa diambil satu waktu dalam satu jam harus selesai bisa jelas nggak nggak mungkin jadi oh ini yuk seperti ini cara nih cepat seperti ini ya tapi ini dipastikan tidak akan mengganggu perangkat lain jadi aman ya meskipun cepat tapi sangat berhitungan dengan kondisi seberpat lainnya tidak mengganggu jadi harus jeli juga ini jadi suatu saat misalkan ini kembali terus ingin diperbaiki lebih baik lagi ya bisa intinya ini cara tercepat supaya pokoknya LCD ini orang gebelat jadi kena 3W jauh semua seperti itu apakah LED nya bisa tampil jernih sebab ini sebab ini terlihat geser di fleksibel dari jalur mainboard ke LED nya jadi harus di cek sekalian di cek juga ini nanti seperti apa tampilannya lalu ini saya gunakan ini bekas bautnya ya yang patah ini nanti fungsi ya fungsinya agar tidak lepas nanti dikasih kasih baut yang panjang ini ya bautnya seperti ini ya agak panjang harus dipasangkan lalu pengaitnya baut yang kulit tadi dari belakang ya setelah itu dicoba ya hasilnya seperti ini ya ini efek dari fleksibel yang tidak pas tadi akibat patah ini harus dibongkar sebentar lalu dipasang lagi ini harus dibuka ya ini tadi saya buka terus saya paskan lagi hasilnya seperti ini ya sudah pening terima kasih maturnuun yang sudah simak video ini sampai habis semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih